Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi umat manusia yang selalu terjaga keasliannya Dari diturunkan Allah kepada Malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW Di dalam Al-Quran berisi petunjuk ilahi, kisah-kisah umat terdahulu maupun umat yang akan datang Serta berbagai ilmu pengetahuan yang kesemuanya ada di dalam Al-Quran Sebelum adanya riset maupun teknologi canggih Meneliti ilmu pengetahuan tersebut, Al-Quran sudah menuliskannya sejak ribuan tahun yang lalu Hal inilah yang semakin menunjukkan akan kebenaran dari kitab suci Al-Quran Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya Dari sejak pertama kali diturunkan pada 14 abad yang lalu Selain keistimewahannya itu, isi dan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran Banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sains Maka tak heran, sejak dahulu Banyak para ilmuwan maupun cendikiawan Yang mengkaji ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran Dan menemukan kebenaran di dalamnya Berikut adalah 7 bukti ilmiah Kebenaran di dalam kitab suci Al-Quran Pertama, awal mula penciptaan alam semesta Ilmu pengetahuan modern Maupun ilmu astronomi Baik yang berdasarkan pengamatan Maupun berupa teori Dengan jelas menerangkan bahwa Dahulu seluruh alam semesta Masih berupa gumpalan asap Yaitu komposisi gas yang sangat rapat Dan tak tembus pandang Hal ini merupakan sebuah prinsip Yang tak diragukan lagi Sebagai standar astronomi modern Para ilmuwan sekarang dapat melihat Pembentukan bintang-bintang baru Berasal dari peninggalan gumpalan asap tersebut Dan bumi serta langit di atasnya Yang berisikan matahari, bulan, bintang, planet Serta banyak galaksi tersebut Juga terbentuk dari gumpalan asap yang sama Maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa matahari dan bumi Dahulu merupakan satu kesatuan yang padu Kemudian mereka berpisah Yang dibentuk dari asap homogen ini Sebabung mana terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Fusilat ayat 11 Dan Al-Andhya ayat 30 Allah berfirman Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit Dan langit itu masih berupa asap Dan apakah orang-orang yang kafir Tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu Keduanya dahulu adalah suatu yang padu Kemudian kami pisahkan antara keduanya Dan dari air Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup Kedua, garis edar tata surya Sebelum ilmu astronomi berkembang Sebagian orang percaya Bahwa matahari bergerak Mengintari bumi Bukan sebaliknya Barulah setelah seorang astronom Yang bernama Nicholas Copernicus Pada tahun 1512 Masehi Mengungkapkan bahwa Mataharilah menjadi pusat tata surya Ilmu astronomi Secara perlahan mengalami pencerahan Ada pun Semua benda di langit Termasuk planet Dan satelit yang mengiringi Yang berisikan planet Bintang Dan banyak galaksi Memiliki orbit Atau garis edar mereka masing-masing Semua orbit ini Telah ditetapkan Berdasarkan perhitungan yang sangat teliti Dan cermat Selama pergerakan ini Tak satupun dari benda-benda angkasa ini Memotong lintasan yang lain Ataupun saling bertabrakan Antara satu dengan lainnya Bahkan Sejumlah galaksi yang saling berpapasan Tak ada satupun dari bagian-bagiannya Yang saling bersentuhan Dan fakta sains ini Sejatinya telah ada Di dalam Al-Quran Sejak abad ke-7 Masehi Padahal Pada zaman itu Manusia tidak memiliki teleskop Ataupun teknologi canggih Untuk mengamati ruang angkasa Yang berjarak jutaan kilometer Dan pada abad itu pun Riset maupun teknologi canggih Belum ada sama sekali Sebabung mana terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Anbiya ayat 33 Dan surat Yassin ayat 38 Dan 40 Allah berfirman Dan dialah Yang telah menciptakan Malam dan siang Matahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu Beredar di dalam garis edarnya Dan matahari berjalan Di tempat peredarannya Demikianlah ketetapan Yang maha perkasa Lagi maha mengetahui Tidaklah mungkin bagi matahari Mendapatkan bulan Dan malam pun Tidak dapat mendahului siang Dan masing-masing beredar Pada garis edarnya Ketiga Kecepatan cahaya Cahaya merupakan energi Yang berbentuk gelombang elektromagnetik Yang kasat mata Dengan panjang gelombang Sekitar 380 sampai 750 nanometer Pada bidang fisika Cahaya adalah radiasi elektromagnetik Baik dengan panjang gelombang Yang kasat mata Maupun yang tidak kasat mata Selain itu Cahaya adalah paket partikel Yang disebut foton Kedua definisi tersebut Merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya Secara bersamaan Sehingga sering dijuluki Sebagai dualisme gelombang partikel Paket cahaya disebut dengan spektrum Kemudian ditampilkan secara visual Oleh indera penglihatan sebagai warna Bidang studi cahaya Disebut dengan ilmu optika Yang merupakan area riset paling penting Pada fisika modern Tahun cahaya merupakan satuan panjang Yang didefinisikan Sebagai jarak yang ditempuh cahaya Dalam satu tahun Melewati ruang hampa udara Dan kecepatan cahaya Atau yang bahasa ilmiahnya Disebut dengan konstanta Yaitu bisa dihitung secara tepat Menggunakan informasi Dari kitab suci Al-Quran Sebagai mana terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Yunus ayat 5 Dan asajadah ayat 5 Allah berfirman Dan Allah yang menciptakan matahari bersinar Dan bulan bercahaya Dan ditetapkannya Tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu Agar kamu mengetahui Bilangan tahun Dan perhitungan waktu Dia mengatur urusan dari langit ke bumi Kemudian urusan itu naik kepadanya Dalam satu hari Yang kadarnya seribu tahun Menurut perhitunganmu Keempat Penciptaan berpasang pasangan Penciptaan berpasang pasangan Tidak hanya terjadi Pada manusia saja Begitupun juga terjadi Pada materi dan energi Yang terdapat di alam semesta Seorang ilmuwan Inggris Yang bernama Paul Birat Menyatakan bahwa Materi yang ada di alam semesta Diciptakan secara berpasangan Atas penelitiannya itu Ia dianugerahi hadiah Nobel Di bidang fisika Pada tahun 1933 Penemuan ini Diberi judul Perite Yang menyatakan bahwa Setiap materi atau benda Berpasangan Dengan lawan jenisnya Yang disebut dengan Anti-materi Anti-materi memiliki Sifat-sifat yang berlawanan Dengan materi Misalnya Berbeda dengan materi Elektron anti-materi Bermuatan positif Dan protonnya Bermuatan negatif Begitu pula materi Yang ada di jagad raya Alam lainnya Selalu berpasang-pasangan Seperti siang berpasangan Dengan malam Negatif berpasangan Dengan positif Pria berpasangan Dengan wanita Dan lain sebagainya Dan sebelum adanya riset Maupun penelitian Serta teknologi canggih Meneliti ilmu Pengetahuan tersebut Al-Quran sudah menuliskannya Sejak ribuan tahun yang lalu Sebagai mana terdapat Di dalam Al-Quran Yaitu Surat Yasin Ayat 36 Allah berfirman Maha Suci Allah Yang telah menciptakan Pasangan-pasangan semuanya Baik dari apa yang ditumbuhkan Oleh bumi Dan dari diri mereka Maupun dari apa yang tidak Mereka ketahui Kelima Gunung sebagai pasak Ilmu geologi modern Telah membuktikan Bahwa gunung-gunung Memiliki akar Yang berada di dalam tanah Dan akar ini Dapat mencapai kedalaman Yang berlipat-lipat Dari ketinggian di atas permukaan tanah Dengan kata lain Bahwa gunung tersebut Berfungsi sebagai pasak Atau penyangga pada bumi Yang sebagian besar sebuah pasak Dari gunung tersebut Tersembunyi di dalam tanah Pengetahuan semacam ini Baru ditemukan pada paru kedua Di abad ke-19 Dan sebagai mana fungsi Dari sebuah pasak Berfungsi untuk menyangga Dan menstabilkan sesuatu Yang terdapat di dalamnya Begitu pula fungsi gunung Pada bumi Yang berfungsi untuk menahan Atau menyangga sesuatu Agar kokoh Dan menstabilkan kerat Atau permukaan bumi Yang mencegah Goyahnya tanah Sebagum mana terdapat Di dalam Al-Quran Yaitu surat Anah Halayat 15 Allah berfirman Dan Allah menancapkan gunung-gunung Di bumi Supaya bumi itu Tidak goncang bersama kamu Dan ia menciptakan sungai-sungai Dan jalan-jalan Agar kamu mendapat petunjuk Keenam Dasar lautan yang gelap Manusia tidak memiliki Kemampuan untuk menyelam Lebih dari kedalaman 40 meter Tanpa bantuan peralatan khusus Atau dari teknologi canggih Mustahil bagi manusia Untuk dapat bertahan Di kedalaman di dasar laut Gelapnya lautan Di bagian dasar Baru dapat diketahui Oleh para peneliti Di masa sekarang ini Melalui bantuan peralatan Atau kapal selam Disebutkan bahwa Lautan kedalaman Hingga seribu meter Tidak akan ada Terdapat cahaya sama sekali Sebelum peneliti atau ilmuwan Menemukan fakta ilmiah ini Al-Quran sudah menuliskan Keadaan dasar lautan tersebut Sejak ribuan tahun yang lalu Sebagian mana terdapat Di dalam Al-Quran Yaitu surat Anur Raya 40 Allah berfirman Atau seperti gelap gulita Di lautan yang dalam Yang diliputi oleh ombak Yang diatasnya Ada ombak pula Diatasnya awan gelap gulita Yang tindih bertindih Apabila dia mengeluarkan tangannya Tidak ada satupun Dapat melihatnya Dan barang siapa Yang tiada diberi cahaya Atau petunjuk oleh Allah Tidaklah ia mempunyai cahaya sedikit pun Ketujuh Proses penciptaan manusia Manusia merupakan Makhluk yang sempurna Yang diciptakan Allah Sebagai halifah Di muka bumi ini Dalam penciptaannya Terdiri dari berbagai jenis tahapan Jauh sebelum adanya riset Maupun penelitian Dengan teknologi canggih Al-Quran sudah menerangkan Proses dan tahapan Penciptaan manusia Sejak ribuan tahun yang lalu Ilmu pengetahuan saat ini Baru mengungkap terkait Proses fertilisasi Sedangkan Al-Quran sudah menerangkan Berbagai tahapan Proses Asal mula kejadian Dari penciptaan manusia Sebagai mana terdapat Di dalam Al-Quran Yaitu surat Sat ayat 71 Fatirah 11 Dan al-alat ayat 2 Allah berfirman Ingatlah ketika Tuhan Bu berfirman Kepada Malaukan Sesungguhnya aku Menciptakan manusia Dari tanah Dan Allah Menciptakan kamu Dari tanah Kemudian dari air meni Kemudian dia Menjadikan kamu berpasangan Laki-laki Dan perempuan Dia telah menciptakan manusia Dari ala koh Atau sebum pal darat